Bagaimana seorang Ustadz menjelaskan silsilah Syekh Hashim Ash'ari dengan K.H.J. Ahmad Dahlan Awal-awal saya cuek aja, terus saya tonton terus tulisan luk, kok ini menarik sekali Itulah kesan pertama dengan Ustadz Adi Hidayat Kita tidak perlu satu organisasi, tidak perlu satu sekolah, tidak perlu satu guru Bertemu dalam satu titik, mukhlis sinalah hudu Mudah-mudahan titik itulah yang mempertemukan kita Kenapa K.H.J. Hashim Ash'ari mendirikan NU 31 Januari 1926 Karena merasa ketika Muhammadiyah sudah tampil Sudah tampil 14 tahun sebelumnya Itu beliau melihat, di NU itu tidak muncul-muncul ulamanya Ash'ari dengan pendiri Muhammadiyah, Muhammad Darwish Itu satu keluarga, satu saudara yang sama Bahkan ngajinya sama-sama itu di Semarang, di K.H.J. Soleh Darat Di ada tiga orang, Muhammad Darwish, kemudian Hashim Ash'ari Satu lagi, itu kakek buyutnya Caknun M.H. Ainun Najib Cuma dua ini yang menonjol Karena menonjol, bagus baca kitabnya, soleh orangnya Itu langsung diperintahkan pergi ke Mekah, diberikan kitab Kalau kakek buyutnya M.H. Ainun Najib Itu cuma diberikan cincin pada saat itu Saat berangkat ke Mekah, berguru di guru yang sama Namanya Syekh Ahmad Khatib dari Sambas Dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Nah setelah dilihat-lihat Sampai kembali ke Nusantara Di masa yang sama, itu Masya Allah Ternyata keduanya punya visi yang sama Tapi punya beda karakter Yang satu senang praktek Namanya Muhammad Darwish Lantas pulang diganti nanti menjadi Ahmad Dahlan Yang satu lagi senang menulis kitab Nah Hashim Ash'ari ini menulis 19 kitab dalam hidupnya Kami punya itu koleksinya, ada 19 kitab Nah sebelum beliau menulis dan mendidikan Nahlatul ulama itu Kaya aja Ahmad Dahlan kan senang praktek Begitu pulang, menafsirkan surat Al-Ma'un Tidak tunggu nulis buku Selesai kajian Buka pakaian luarnya Keluarkan uang yang dibawanya Sampaikan pada masyarakat Bikin rumah sakit Bikin pesanten Bikin sekolah Bikin macam-macam praktek Hashim Ash'ari mulai menulis Saat meninggal ke Hiji Ahmad Dahlan 1924 Difikirkan oleh beliau Ini seorang sudah meninggal dunia Ulama belum bangkit Maka ditulislah kemudian kitab baru Yang menjadi landasan lahirnya Ormas baru disebut dengan Nahlatul Ulama Yang ingin saya sampaikan Kedua-duanya ini Ternyata satu garis nasab yang sama Bertemu di Maulana Ishaq Kalau kita urutkan Muhammad Hashim Ash'ari Bin Abdul Wahid Bikin bukan Kang Wahid yang ini ya Itu ada gunawannya ini lain Bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Abdul Halim itu nama aslinya Pangeran Benawa Dikenal dengan Sultan Hadiwijaya Nama lainnya Joko Tingkir Bin Abdullah bin Abdul Fatah bin Abdul Rahman Abdul Rahman ini anaknya Sunan Giri Bukan Giri yang ini tapi Sunan Giri ini anaknya siapa? Anaknya Maulana Ishaq Di Maulana Ishaq inilah nyambung nasabnya Kei Haji Ahmad Dahlan Bin Kei Haji Abu Bakar Bin Kei Haji Sulaiman Bin Kei Murtado Bin Demang Jurang Juru Kapindo Bin Demang Jurang Juru Sapisan Bin Kei Gerbek Bin Maulana Ishaq Siapa Maulana Ishaq ini? Maulana Ishaq ini adalah Anaknya Ahmad Jumadil Kubro Salah satu wali Yang dari sembilan Yang datang dari Mesir Dari sembilan wali itu Ahmad Jumadil Kubro ini siapa? Ini adalah salah satu wali Yang punya dua anak Saya belum teruskan nasabnya Anak pertamanya Dibawa ke Nusantara Namanya Maulana Ishaq Melahirkan dua ulamat tadi Anak keduanya lahir di Mesir Bernama Syarif Abdullah Nah nanti Syarif Abdullah inilah Yang akan bertemu dengan Salah satu anaknya Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi Pemenah Rasa Menikah dengan Nyai Subang Larang Punya tiga anak Anak pertama Walang Sungsang Lahir 1423 Anak keduanya Rara Santang Lahir 1426 Anak ketiganya Raja Sengara Lahir 1427 Nah hajilah kemudian Walang Sungsang dan Rara Santang Di Makkah bertemu dengan Syarif Abdullah Walang Sungsang ganti nama Jadi Abdullah Iman Rara Santang ganti nama Menjadi Syarifah Mudaim Jatuh cinta Syarif Abdullah Dengan Syarifah Mudaim Menikahlah Pulang ke Mesir Tinggal 20 tahun Melahirkan anak Bernama Syarif Hidayatullah Berguru pada Syekh Ibn Ata'illah As-Sekandari Pulang Nengok kakek buyutnya Bertemu dengan Prabu Siliwangi Saat itu tinggalnya Ada di lingkaran jati Maka dikenallah dengan saat itu Dengan nama Sunan Gunung Jati Nah baik Ahmad Dahlan Ataupun Hashim Ash'ari Itu berada di satu garis yang sama Dari Ahmad Jumadil Qubra Bin Ali Zainal Al-Kabir Bin Ali Zainal Abidin Keturunannya dari Al-Hussein Hussein anaknya Ali Ali suami Fatimah Fatimah putri Rasulullah S.A.W Tapi sampai hari ini Tidak pernah Ahmad Dahlan Disebut dengan Habib Itu gak ada Kayaknya Ahmad Dahlan Yang penting sikapnya seperti Nabi Tuturnya seperti Nabi Pandangannya seperti Nabi Itu pilihan kita semua Mudah-mudahan pertemuan hari ini Kita menjadi baik seluruhnya Kita bermohon pada Allah S.W Seluruh Para asatidah Da'i-da'i Para ulama kita Khusus Ustaz Dijaga oleh Allah S.W Dan bisa memberikan pencerahan Kepada masyarakat Indonesia Khususnya Tentang wawasan-wawasan keislaman Yang luas Yang dengan ilham Allah S.W Itu semua Bisa menghadirkan kenyamanan Dalam beribadah Ketenteraman Bagi hubungan antar masyarakat Dan yang paling kita harapkan Dengan itu semua Masyarakat Indonesia Akan lebih beragamis Dekat dengan Allah Bisa memaksimalkan nilai-nilai keislaman Dalam kehidupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.